Kita awali berita pertama dari Kabupaten Polewali Mandar. Pemirsa maraknya aksi penyerangan yang dilakukan oleh orang gila membuat aparat kepolisian di Polewali Mandar menggelar razia. Razia ini sendiri berlangsung dramatis lantaran salah seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa berusaha melawan petugas menggunakan senjata tajam saat hendak diamankan. Tak terima diamankan dalam razia, seorang pria yang diduga bermasalah dengan kesehatan jiwanya berusaha melawan petugas. Suasana sempat mencekam saat pria yang diketahui bernama Hamma Nur ini mengancam petugas menggunakan senjata tajam jenis badik dan parang. Sejumlah petugas dibantu warga setempat berusaha membujuk pelaku agar melepaskan senjata tajam yang dipegang. Namun bukannya melepaskan, pria ini malah mengambil sebilah parang dan nyaris menyerang petugas. Beruntung, sejumlah petugas bersenjata lengkap yang tiba di lokasi tak terpancing dan terus berusaha membujuk pelaku. Setelah dua jam lamanya melakukan pendekatan, petugas akhirnya berhasil menangkap pria paruh bayak ini. Razia ini sendiri digelar untuk menciptakan situasi aman di masyarakat, menyusul maraknya aksi penyerangan yang dilakukan orang gila, sekaligus memberi pertolongan medis kepada mereka yang terkena gangguan jiwa. Setelah berhasil diamankan petugas, orang gila ini kemudian didatah lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara senjata tajam jenis badik dan parang milik pelaku diamankan petugas. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainews, melaporkan.